Kebupaten Jember merupakan penghasil biji kopi dan kakau, sehingga menarik perhatian calon Bupati Jember Muhammad Fawaid atau yang biasa dipanggil dengan Gus Fawaid dalam upaya meningkatkan mutu kopi dan kakau milik rakyat petani, salah satunya dengan mengunjungi puslit atau Pusat Penelitian Kopi Kakao Indonesia di Kebun Renteng, Jember. Kehadiran Gus Fawaid yang berpasangan dengan Joko Susanto itu diterima oleh kabak umum Bindu Groho bersama jajaran staff lainnya. Kunjungan tersebut diinisiasi oleh Partai Bulan Bintang dengan harapan jika terpilih menjadi Bupati Perode 2024-2029, Gus Fawaid dengan jargonnya semua karena cinta dapat mensinergikan petani kopi dan kakau rakyat dengan pihak puslit melalui penyuluhan dan penerapan teknologi tepat guna dan berdaya guna dalam menghasilkan kopi dan kakau bermutu tinggi sesuai dengan permintaan pasar. Sebagai mana diketahui, selain tanaman kopi dan kakau, banyak tanaman di lahan PTPN dan perkebunan swasta lainnya juga banyak ditanam di lahan perseorangan terutama di desa-desa sehingga hasil panen petani akan mampu bersaing dan bernilai ekonomis tinggi. Contoh potensi kopi di mana? Di silo. Maka kenapa fraksi Gerindra menolak terkait masalah tambang? Saya sebagai anggota fraksi, sami na watok na kepada fraksi, jangan emang, jangan ditambang. Silo nggak boleh ditambang, jangan ditambang. Tapi dikembangkan urusan kopinya. Komitmen kita ketika kita nanti mempinjembar, silo tetap harus dikembangkan kopinya. Jangan tambangnya. Ya, ingat-ingat ya. Ingat-ingat, kopinya. Dan banyak sekali, kemarin saya ke Panti juga banyak orang yang naik haji berkat menanam kopi. Dan pusat penelitiannya ada di Jember. Tinggal tadi ada beberapa sedikit masukan ya bahwa mungkin masyarakat kadang-kadang masih menanam jenis yang lama. Sehingga nanti pemerintah Kabupaten Jember harus merangkul mereska kelompok tani, kelompok kebun, kelompok hutan itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait masalah jenis yang memang cocok dan sangat digemari hari ini. Sehingga ketika ada penyakit dan lain sebagainya itu bisa dihindari dan masyarakat lebih produktif dan lebih... Dari Kabupaten Jember, Saiful Rahman, Espos Update, melaporkan.